Intro Masih di dunia kita Soal sekali Cik, katanya kamu pernah jadi asisten peneliti Kamu kok kayaknya mengerti sekali tentang diriku Kamu kan aktif di Facebook Saya googling deh Stalker ternyata Iya tapi dulu sempet gitu ya menjadi asisten peneliti Waktu pas sekolah dulu Asik gak? Sebenarnya bukan masalah asik enggaknya ya Jadi tergantung Karena kan itu semua kita dedikasikan Untuk ilmu pengetahuan Wah hebat ya Ngomong-ngomong soal dedikasi terhadap ilmu pengetahuan Di Oregon State University Ada dosen yang sedang meneliti Obat untuk menyembuhkan penyakit Tropis seperti malaria TBC terus juga kanker Gitu Itu kayaknya penyakit-penyakit populer di Indonesia Makanya Makanya beliau meneliti soal penyakit Karena beliau berasal dari Indonesia Siapakah dia? Dokter Taifo Mahmud Orang tua saya itu pengusaha di bidang kesehatan Pengusaha poliklinik veteran di Langsa di Aceh Timur Tak heran kalau setelah lulus SMA Taifo Mahmud Lantas meneruskan kuliah di jurusan Farmasi Universitas Sumatera Utara Medan Awalnya hanya ingin bekerja sebagai apotekar atau di perusahaan farmasi Namun perjalanan hidup membawanya ke dunia penelitian Setelah menyelesaikan studi pasca sarjana dan doktoral di Osaka University Taifo meneruskan riset pasca doktoralnya di University of Washington, Seattle Peluang riset yang begitu terbuka membuat Taifo akhirnya memutuskan untuk menetap di Amerika Kesempatan melakukan penelitian disini Punya lab dan punya banyak graduate student gitu Juga undergraduate student Itu suatu kembangan juga karena Saya merasa ikut berpartisipasi dalam Mempersiapkan generasi baru Generasi saintis untuk masa depan gitu Dan sejak tahun 2003 Taifo menjadi dosen di Oregon State University di Corvillis Dalam melakukan penelitian ketertarikan Taifo adalah mengembangkan obat-obatan Untuk menyembuhkan penyakit daerah tropis seperti malaria, TBC dan juga kanker Berkolaborasi dengan peneliti dari IPB Taifo meneliti bakteri-bakteri yang diisolasi dari ekosistem air hitam di Kalimantan Dan mencoba mendapatkan senyawa-senyawa berkasiat dari alami Metode yang kita gunakan disini Melakukan genetik manipulasi dari bakteri dan organism yang memproduksi senyawa-senyawa kimia yang bermanfaat untuk obat-obatan Penyakit-penyakit tropis ini kebanyakan tersebar di daerah miskin Sehingga secara bisnis tidak memberikan keuntungan yang besar Menurut Taifo disinilah peranan riset akademia diperlukan Walaupun ini baru merupakan langkah awal dari sebuah perjalanan penelitian yang panjang Kuncinya itu memang kerja keras Dari Oregon State University, Corvallis, Oregon Demikian laporan tim VOA Wah, salut banget untuk Dr. Taifo Mahmud Mudah-mudahan penelitiannya itu bisa berhasil Betul banget Nah, mudah-mudahan segala penyakit itu mulai dari TBC, malaria, penyakit tropis-tropisnya bisa dimusnahkan Dengan penelitian dari Dr. Taifo Mahmud tadi, bener gak? Ya bener Ngomong-ngomong soal penelitian penyakit tropis Merokok itu penyakit tropis juga bukan? Soalnya saya disini di negara 4 musim, saya jarang banget temu orang merokok Gak kayak di Indonesia ya? Iya Itu wajar Karena apa? Karena di Amerika sendiri merokok itu sangatlah susah gitu Jadi angka perokok sendiri juga semakin menurun gitu kan Bahkan di New York City itu kalau mau datang ke tempat hiburan, ke taman, ke mall Itu semuanya itu dipersulit gitu kan ya Jadi jarang ngelihat orang-orang itu merokok di pinggir jalan gitu New York merupakan salah satu kota yang paling sadar kesehatan Bayangkan larangan merokok berlaku tak hanya di restoran, tempat hiburan, bahkan di taman-taman umum Semua merupakan buah dari kebijakan wali kota Michael Bloomberg dalam satu dekade terakhir lewat berbagai iklan layanan masyarakat Smoking causes some of the most painful and deadly cancers Melalui yayasannya wali kota Bloomberg menyumbang dana pribadi 220 juta dolar untuk meyakinkan pemerintah negara lain untuk menaikkan pajak rokok Harga merupakan salah satu faktor yang bisa menyusutkan minat merokok Harga sebungkus rokok di New York mencapai 110 ribu rupiah Cina, India, Indonesia, Rusia, dan Bangladesh merupakan lima negara yang paling ia harapkan menerapkan pajak tinggi ini India telah mengambil langkah konkret merilis sejumlah kampanye anti-rokok dengan menggandeng industri Bollywood Misalnya video klip Don't Play With Your Life oleh Sean It is part of our campaign to change the thinking of the youth and to make them understand in their language and in their ways That there is no heroism or machismo in chewing tobacco or smoking cigarettes or that it will make you cool or that you will be a hero It is nothing like that Kampanye anti-rokok tentu mendapat tentangan dari berbagai pihak terutama dari industri tembakau Maret lalu, Ukraina melayangkan gugatan terhadap Australia ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO Australia memandatkan semua rokok yang beredar menggunakan kemasan jenerik tanpa logo dan merek Menurut Ukraina, peraturan ini menghambat industri tembakau Ukraina yang ingin mengembangkan pasar ekspor Philip Morris mendukung dengan menjelaskan bahwa kemasan jenerik akan melenyapkan citra yang telah melekat pada masing-masing merek rokok You may have no sympathy for us whatsoever, but I think the principle is the same You can't just take people property without compensation Sementara itu, wali kota Bloomberg tak surut Dana sumbangannya akan digunakan untuk menjegal iklan-iklan tembakau dan menciptakan lebih banyak kampanye anti-rokok Dari New York City, Tim VOA Oke, demonya serem abis ya Ini demo Oh tapi ini gak seserem demo di Indonesia sebenarnya, ya gak? Ini bener nih, gak rusuh nih? Ya bener-bener enggak, cuma kalau dilihat coba teratur dan mereka kayaknya masih menaati peraturan dan tidak merugikan orang lain gitu Jalanan aja masih kebuka gitu kan ya Iya sih, gak ditutup kayak di Jakarta Bener, kalau enggak macet yang ada Tapi ngomong-ngomong sekarang kita harus menuju ke kantor VOA, ini udah telat nanti kita akan diomel Nah kita juga bakal jawab pertanyaan sahabat dunia kita Plus masih ada liputan menarik lainnya, cuma kita mendingan langsung buru-buru dulu ke kantor ya Oke! Terima kasih.